Pemirsa Kepolisian Resor Kota Bandung berhasil mengamankan 7 pelaku pembunuhan sadis di kawasan Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Maksud kami tersangka nekat menghabisi korban, lantaran hutangnya tak kunjung lunas dan membengkak. Dengan menggunakan borgol, ketujuh tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Eduard Silaban di daerah Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, berhasil diamankan petugas reserse kriminal Poresta Bandung. Dari ketujuh tersangka turut dibekuk ELT dan RM yang merupakan otak pembunuhan serta eksekutor. Sedangkan 5 pelaku lainnya berperan untuk membantu pelaku utama membersihkan tempat kejadian perkara pasca peristiwa pembunuhan berencana. Pelaku utama yang merupakan otak sekaligus eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana nekat menghabisi nyawa Eduard Silaban, lantaran tidak sanggup lagi membayar utang yang dipinjam pelaku kepada korban. Jumlah nominal uang yang dipinjam oleh pelaku yakni sebesar Rp150 juta dengan besaran pembayaran setiap hari Rp1,2 juta selama 150 kali pembayaran. Pelaku utama berprofesi sebagai manajer yang mengelola 6 kedai kafe di wilayah Bandung. Sebagai manajer. Manajer. Anak buahmu ada berapa? Anak buah ada 14. 14. Terus kenapa sampai ngebunuh itu? Udah nggak sanggup bayar utang. Pusing. Satu, udah pusing banget. Kedua. Nggak sanggup. Kedua. Pikiran saya bahwa utang lunas si abang itu nggak ada. Pikiran saya sekitar sekitar. Kebali, abang itu nggak ada. Iya. Kebali, kebali. Si abang nggak ada, utang lunas. Oh iya. Emang kalau nagihnya gimana sih korban itu? Emang sih kurang toleransi lah. Maksudnya kebanyakan. Jadi pembayarannya per hari Pak, bukan per minggu atau per bulan lagi. Itu yang bikin ngeberatin itu. Faktanya adalah dari pengakuan tersangka RD. Bukan menggorok, tetapi menusukan pisau ke leher korban. Jadi dia yang menggorok dengan menusukan. Oleh bab itu, setelah tergeletak, ini tersangka yang lain yang ada di sini, yang kita tangkap awal, lima, membantu, membersihkan, mengangkat, bahkan membantu membuang. Dalam artian ketika di TKP pembuangan, ini ada yang ikut naik motor, dua orang tersangka, di salah satu lima ini, ikut, sempat berpindah tiga kali kalau masalah. Sempat berpindah tiga kali tempat pembuangan. Ini fakta terbaru. Kertas sari. Jadi, gimana? Kertas sari. Saguling. Saguling dan? Terakhir di TKP yang kemarin kita temukan. Dari para tangan tersangka, petugas menyita beberapa barang bukti, diantaranya yaitu satu unit mobil minibus, pisau, batu, dan peralatan yang digunakan para tersangka saat melakukan pembunuhan terhadap korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal sumur hidup kurungan penjara.